Pemirsa, situasi di tempat pemutan suara 2 Kelurahan Gajah Mugur ini sudah mulai ramai dan semua persiapan sudah selesai dilakukan dan di TPS 2 inilah nanti pasangan calon Gubernur Inkamben, Bibi Tualuyo, beserta keluarganya akan memberikan hak suaranya pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode 5 tahun ke depan pada pukul 8 pagi nanti. Dan tadi kami meminta informasi dari petugas KPS di TPS 2 ini ada sekitar 399 pemilik hak suara yang terdiri dari 200 orang perempuan dan 199 laki-laki yang akan memberikan hak suaranya. Pencoplosan akan dimulai pada pukul 7 pagi ini dan ditutup pada pukul 1 siang dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara. Surat suara sudah siap sejak semalam dan ditambah cadangannya ada sekitar 2,5 persen. Dan saksi yang mendaftar baru ada 2 dari pasangan nomor urut 1 Hadi Prabowo dan Don Murdono serta pasangan nomor urut 2 Bibi Tualuyo dan Sudijono Sastro Atmojo. Di prediksi angka golput pada TPS 2 kelurahan Gajah Mungkur ini akan cukup tinggi karena di wilayah tempat dari Gubernur Bibi Tualuyo ini memang didominasi oleh kalangan kelas menengah dan kira-kira akan ada sekitar 40 persen pemilik suara yang tidak akan memberikan hak suaranya. Demikian sementara yang dapat saya laporkan Anissa kembali ke selanjutnya.